Banyaknya blunder fatal menjadi penyebab persik tersungkur di markas Dewa United Persik Kediri mendapatkan pelajaran yang sangat penting menyusul kekalahan telak 3 gol tanpa balas saat menantang Dewa United pada pekan keempat Liga 1 Padahal di awal pertandingan, tim Macan Putih memulai laga dengan baik melalui skema menyerang Paten Krenan Silva dan kolega terlibat jual beli serangan dengan tim Tuan Rumah yang berlangsung di Stadion Indomik Arena tersebut Menanggapi kekalahan itu, pelatih Marcelo Rospide mengakui bahwa Dewa United merupakan salah satu tim kuat di musim ini Sebagaimana yang sudah diprediksi, kami akan menghadapi pertandingan yang sulit ujar pelatih persik Marcelo Rospide dalam sesi konferensi selesai laga Namun sayangnya, stabilitas permainan Arthur Irawan dan kawan-kawan hanya sampai 10 menit awal Hingga pada akhirnya mereka kebobolan pada menit ke-12 melalui blunder fatal dari Rohit Chan yang dimanfaatkan dengan maksimal oleh Egi Maulana Fikri Gol penyerang timnas Indonesia itu berhasil membawa Dewa United unggul sekaligus menutup paru pertama Babak pertama berjalan seimbang dan kami melakukan kesalahan Situasi kemudian terasa sulit ketika memasuki babak kedua ketika kami dalam posisi tertinggal jelas Marcelo Rospide Situasi yang dihadapi Persik ke diri pun semakin rumit dikala kurniawan Kartika Aji terlibat aksi blunder setelah bola serangan Dewa United gagal disapu bersih Blunder dari Kartika Aji itu merupakan blunder yang kedua dari Sunkeeper sekaligus blunder kedua berturut-turut Alex Martins Ferreira lantas menghukum blunder itu dengan gol pada menit ke-58 striker berhasil itu pula yang memastikan kemenangan timnya 3-0 pada menit ke-61 Mengenai ketajaman dari striker Dewa tersebut Marcelo Rospide pun memberikan pandangannya terhadap performa dari Alex Martins Kami semua tahu Alex merupakan striker dengan tipikal oportunis terhadap segala jenis peluang Kami berusaha memperbaiki tapi kami harus gagal Secara keseluruhan pertandingan berjalan bagus Saya apresiasi lini pertahanan Dewa United yang tampil baik dan kami mengaku kalah dalam game ini kata sang pelati Seiring kekalahan tersebut Kans Persik ke diri untuk meramaikan jajaran 5 besar klasemen pun turut Sirna Padahal jika menang tim Macan Putih berpeluang menerobos papan atas sekaligus melanjutkan tren kemenangan pasca menundukkan arema pada duel derby jatim Walhasil tim dengan tanda 2 bintang itu harus terlempar ke papan bawah klasemen dengan koleksi 4 poin di peringkat 15 Kami sudah berusaha maksimal dengan kemampuan terbaik untuk memperbaiki situasi saat tertinggal oleh gol lawan Tapi kami akhirnya gagal dan harus mengakui kekalahan Hal yang bisa kami lakukan sekarang adalah menganalisis permainan agar lebih baik pada laga selanjutnya Pungkas Marcelo Rospide Kekalahan dari Dewa United itu sekaligus yang kedua kalinya dialami Persik ke diri Adapun sebelumnya mereka juga tersungkur di markas Madura United Kalah di pekan keempat Marcelo Rospide dapat kritik dari Persik Mania Kekalahan dari Dewa United di pekan keempat Liga 1 tampaknya menjadi hal yang begitu pahit bagi kalangan Persik Mania Bagaimana tidak performa dari tim Macan Putih terlihat ambur adul dan disertai beberapa blunder fatal Dengan demikian Marcelo Rospide selaku pelatih kepala Persik ke diri menjadi perhatian serius dari kalangan Persik Mania Pada laga tersebut Coach Marcelo juga dianggap melakukan beberapa eksperimen yang dianggap tidak sesuai dengan gaya main Persik ke diri yang mengandalkan kecepatan Di atas kertas Marcelo Rospide menurunkan formasi 4-2-3-1 dan memainkan Krishna Bayu Oto sebagai winger kanan Padahal sebelumnya, Bayu Oto yang diposisikan sebagai gelandang nomor 6 mampu memberikan performa impresif di lini tengah tim Macan Putih Pakem tersebut dianggap kurang maksimal mengingat saat ini Persik ke diri banyak dihuni sosok winger lincah nanggesit Sebut saja seperti Jim Kelly Sroyer Riyadno Abiyoso maupun Niftahul Hamdi diklaim lebih cocok berada di starting line-up Namun demikian Persik Mania pun masih merasa yakin dengan sang pelatih untuk terus membuat Persik ke diri tampil lebih baik lagi ke depannya Terima kasih telah menonton!